siomai pare isinya sampai melubar-lubar keluar pengen segera makan ya teman semua ini sehat bergisi dan tanpa minyak dimakan dengan saus kacang dan kecap manis wah lebih mantep lagi rasanya kurang loh kalau hanya satu piring pengen nambah-nambah lagi halo teman semuanya apa kabar ketemu lagi dengan saya di dapur cantik channel semua pada baik-baik ya di episode ini dapur cantik akan membuat siomai pare nah bagaimana cara membuatnya simak terus ya videonya jangan kemana-mana hingga nanti selesainya ini sudah ada dua buah pare ya teman semua langsung saya potong-potong saja untuk ukurannya sesuai selera masing-masing saja usahakan dapat pare yang ukurannya agak besar ya teman semua supaya nanti kalau diisi itu bisa banyak ya isinya kalau kecil-kecil agak isinya sedikit di samping itu agak susah membuang isinya ya setelah dipotong-potong parenya ini isinya saya buang ya teman semua karena nanti kan akan diisi dengan adonan ayam yang sudah digiling sama udang ya jadi ini dibuang semua saja isinya ini nah bisa dikeluarkan nah dibuang semua saja nah jadi ada lubang seperti ini ya bisa dilihat ya teman semua nah semuanya akan saya buang isinya ini ya ini saya akan membuat isian untuk siomai pare ya teman semuanya ini saya ada dua macam saya menggunakan daging paha filet ya ayam ya kalau teman semua mau menggunakan bagian dada boleh atau mau menggunakan daging sapi boleh saja ya jadi sesuai selera saja ini saya menggunakan ayam dan udang saya potong-potong dulu sebelum digiling ya daging ayam setelah dipotong-potong dengan udangnya ya langsung saya masukkan ke dalam blendernya kemudian saya tambahkan ini bawang putih yang sudah digoreng bawang merah goreng kemudian ini tepung tapioca ya teman semua disini ada merica, garam, dan kaldu jamur ini ada minyak wijen teman semua minyak wijen dan kecap ikan kemudian saya tambahkan juga satu putih telur langsung saya tutup ya teman semuanya setelah digiling adonannya ini saya tambahkan bawang peri yang saya potong kecil-kecil ya teman semua ini menambah sedap sih tentunya tapi kalau teman tidak suka untuk bawang peringnya ini bisa di skip tidak masalah ya sekarang saya campur saya ratakan berikutnya tinggal diisi saja ya teman semua adonannya ini ke dalam pari yang sudah dilubang tadi saya isi penuh saja supaya tidak banyak ini ya kalau digigit rasa banget kalau cuma sedikit itu tidak enak kurang gitu ya seperti ini jadi banyak ya isinya karena parinya besar jadi isinya otomatis adonannya ini banyak nah seperti ini ya saya akan isi semua pari yang sudah dilubang dengan adonannya ini ya selanjutnya siome parinya akan saya kukus ya teman semuanya ini airnya sudah mendidih di air dandangnya ini saya masukkan semuanya ini di kukus sampai matang kurang lebih 20 menit ya teman semuanya ini tutupnya saya balut dengan kain ya supaya siome nya ini tidak kena air ya sudah 20 menit saya akan buka dulu ya tutup dandangnya ini wow cantiknya teman semua bisa mekar ini adonannya saya akan angkat dulu saya matikan dulu apinya ya supaya tidak kepanasan tangannya nah seperti ini teman semua siome pare isinya sampai melubar-lubar keluar pengen segera makan ya teman semua ini sehat bergisi dan tanpa minyak dimakan dengan saus kacang dan kecap manis wah lebih mantep lagi rasanya kurang loh kalau hanya satu piring pengen nambah-nambah lagi nah semoga bermanfaat ya siome pare ini buat teman semuanya jangan lupa untuk berbagi dengan teman yang lainnya terima kasih teman-teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel daaaah